Sepekan dilanda hujan dengan intensitas tinggi membuat hampir seluruh wilayah kota Gorontalo terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 2 meter di sekitar bantaran sungai. Banjir merendam 6 kecamatan, yakni kecamatan Kota Selatan, Hulontalangi, Dumboraya, kecamatan Kota Warat, Kota Timur, serta kecamatan Dungingi. Banjir terjadi akibat luapan sungai Bone dan sungai Bulango. Menurut keterangan warga, air mulai naik pada Rabu sore dan ketinggian air di wilayah pemukiman warga bervariasi 1 hingga 1,5 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo menyebut ada 1.669 kepala keluarga dan 12.000 jiwa yang terdampak banjir. Demi membantu warga korban banjir, pemerintah kota bersama tim gabungan Basarnas TNI Polri telah turun ke lapangan melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Pemerintah juga telah mendirikan dapur umum untuk masyarakat dan dari pantauan kami ada 3 titik lokasi pengungsian yang disiapkan warga. Dampak yang ditimbulkan ini, yang pertama itu menggenangi 6 kecamatan dari 9 kecamatan. Kemudian masyarakat yang terdampak itu, ini saya perlu sampaikan ada untuk jumlah kakak, jumlah 1.659 kepala. Kemudian jumlah jiwa yang terdampak banjir ini adalah 12.400 kepala. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam puluhan fasilitas umum, perkantoran, puskesmas, bahkan sekolah. Banjir yang terjadi sejak Rabu sore membuat semua aktivitas warga lumpuh total.